assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat koalisi rakyat dimanapun berada Alhamdulillah kembali dapat berjumpa dengan channel ini dan bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan dan baru bergabung dengan channel ini saya ucapkan selamat datang selamat bergabung di channel yang senantiasa berusaha memberikan dan menyajikan berita informasi aktual terpercaya dan tentunya kritis karena itu jangan lupa untuk subscribe like komen dan share sahabat koalisi masyarakat berita terbaru datang dari Menteri BUMN Erick Thohir dimana dia dan kakaknya dilaporkan koalisi masyarakat antimafia BUMN KKPK sebagaimana kami kutip dari salah satu media online terpercaya Menteri BUMN Erick Thohir dan kakaknya Garibaldi Thohir alias Boy Thohir telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Soehir bersaudara dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Antimafia BUMN yang terdiri dari BUMN Watch, LBH BUMN, Komite Antikorupsi Indonesia, Serbu BUMN, TKPK pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 dua hari yang lalu di gedung meraputi KPK Jalan Kuningan, Jakarta Selatan kita serahkan bukti data awal ke KPK ujar koordinator Koalisi Masyarakat Antimafia BUMN Ahmad Fikri Erick dan Boy Thohir dilaporkan terkait kontrak antara PT Rekayasa Industri atau Rekin dengan PT Pancaamara Utama atau PAU terkait proyek pabrik amunia banggai di Kabupaten Luhuk, Sulawesi Tengah yang diduga berpotensi merugikan negara sebesar 2 triliun rupiah. PT PAU, kata Fikri, dikendalikan oleh PT Surya Esa Perkasa, TBK yang mana salah satu pemegang sahamnya adalah Boy Thohir yang juga tercatat sebagai Presiden Komisaris PT PAU. Sementara itu pelaksana tugas atau PLT jurubicara bidang penindakan KPK Ali Fikri belum merespon terkait laporan yang telah disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Antimafia BUMN ini Kedirektorat Pengaduan Masyarakat atau DUMAS KPK. Nah, sahabat Koalisi Rakyat, terkait dengan dugaan ini maka tentu kita berharap bahwa KPK akan merespon dan bergerak cepat untuk mengusut kasus ini sama halnya ketika KPK mengusut atau menangani kasus-kasus korupsi, kasus-kasus besar lainnya. Tentu berdasarkan dengan fakta, dengan bukti-bukti yang ada di lapangan. Kita tahu bersama bahwa Erik Thohir adalah merupakan orang dekat pemerintahan, orang dekat istana, merupakan menteri BUMN dan juga merupakan mantan ketua TKN Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilu 2019 lalu. Nah, tentu terlepas apapun itu, terlepas dengan kedekatan, dengan penguasa maka tentu kita masih berharap. Bahwa KPK akan bekerja objektif, KPK akan bekerja secara independen. Dan ini adalah merupakan kesempatan KPK untuk membuktikan dan menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat luas tentang anggapan-anggapan miring terhadap KPK akhir-akhir ini. Ini adalah merupakan kesempatan KPK untuk menunjukkan bahwa KPK itu tidak tumpul, KPK itu bukan singa atau harimau ompong selama ini yang dipresepsikan oleh masyarakat. Dan kita berharap bahwa KPK akan selalu mengedepankan asas keadilan dalam melaksanakan atau mengusut kasus-kasus besar di Republik ini khususnya yang melibatkan para petinggi dan para pejabat penting di negara kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.